Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan keberkataan rezeki yang berlimpar wah Dimanapun Anda berada Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantui luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya dan Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Langsung kita bacakan informasi dimana Ya diduga dukung radikalis Maka aktivis 98 nasurkan untuk bubarkan PKS Waduh Ya dari redaksi kota dikabarkan bahwa hari ini ribuan aktivis 98 Yang tergabung dalam syarikat progres pena dan jari 98 Bergerak menggelar pertemuan dan diskusi di kebangsaan ya Sekaligus buka puasa bersama di Grand Shahid Sudirman ya Jakarta Pusat ya Dalam pertemuan tersebut mereka menyikapi persoalan terorisme dan radikalisme Yang dewasa ini tengah menjamur di Indonesia Sampai ledakan demi ledakan bom terjadi di beberapa daerah ya Serta aksi gerakan serangan teroris yang mengincar masyarakat dan aparat penegak hukum Salah satu aktivis yang hadir adalah kota progres 98 Faisal Asikyev Di hadapan para aktivis 98 yang memenuhi Aula Puri Agung Ia mengatakan ada sebuah wahana yang jadi lahan subur gerakan dan paham radikalisme Dan terorisme di Indonesia Wahana tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera Wadaw Jadi PKSD dianggap sebagai wahana Subur ya untuk paham radikalisme begitu ya Saya sudah mulai sedukan bahwa saya tidak mau ada kekuatan politik yang malah memumpah Semangat radikalisme dan terorisme di Indonesia Kata Faisal di atas member Semangat serupa terutama tambah disambut positif oleh hak para aktivis 98 yang hadir bahkan mereka meneriakan Bubarkan PKS begitu ya katanya ya Ya melalui atmosfer yang sama itu Faisal pun mengajak kepada seluruh aktivis 98 yang hadir baik itu dari Serikat 98 Peda 98 jadi 98 maupun organisasinya sendiri yakni Pogres 98 untuk mulai melakukan gerakan berikut dan bubarkan PKS Gerakan 98 harus selamatkan peradaban reformasi Ancaman yang paling nyata itu adalah radikalisme Oknumnya siapa? PKS Dan kita kini kumpul bersama karena kita punya musuh bersama Semua sudah sepakat bubarkan PKS Demikian tegasnya Ya alasan mengapa dirinya sangat kuat mendorong anggar partai berlambang bulan sabit kembar dan padi Tersebut adalah karena ada sebuah pidato eksperi dan PKS Anis Mata yang cenderung mendukung gerakan radikal dan terorisme Bahkan Faisal juga mengaku mendapatkan beberapa bukti kadrisasi yang condong mendoktrinkan paham radikal di internal partai yang kini dibimbing oleh Soebul Imam itu Kita punya bukti Periden PKS dukung gerakan gembong teroris Osama bin Laden Kemudian sistem rekrutmen untuk tumbuh kembangkan gerakan radikal terangnya Sekali lagi Faisal Hasekem juga mengatakan sejauh ini puisi Anis Mata yang dianggap berdukung gerakan terorisme tersebut juga tidak ada batahan dari satu kader pun PKS Dengan demikian kondisi semacam itu yang membuat salah satu pandangan bahwa parpol tersebut memang pro pada gerakan terorisme PKS dukung radikalisme bukan asumsi saya Ada bukti konkret PKS dukung Al-Qaeda dan ISIS seperti puisi Anis Mata Bahwa jelas mereka dukung terorisme Maka kita harus lawan ini puisi Anis Mata itu gak juga diprotes ya sama si batasan PKS Ini yang harus kita lawan maka jelas PKS harus dibubarkan kata Faisal Kalau teman-teman gak mau satu suara dengan saya maka saya akan melakukannya sendiri tambahnya Lebih lanjut Faisal menegaskan bahwa PKS sudah harus dibubarkan sebagai organisasi politik di Indonesia Yang pun memberikan saran kepada parang-parang 2008 Pemubaran PKS bisa dilakukan dengan mengerdilkan para pol tersebut di kancah perpolitikan di Indonesia Gimana cara membarkan PKS? Kita nyatakan kudeta politik dan gulingkan partai itu di 2019 Jangan khawatir Pendiri 212 sudah berdiri di sini Tegasnya Namun PKS bantah tuduhan dukung terorisme Bunuh semua saja tak boleh Demikian kata Mardhani alisir Faisal asyik melaporkan sejumlah elit PKS Sekarang dituduh mendukung radikalisme dan terorisme di Indonesia PKS pun menepis tudingnya tersebut Yang gak atuh Ya PKS itu mah Mazhabnya Islam Rahmatan Lil Alamin Ya bunuh sebut saja gak boleh Apalagi bunuh manusia Kata Mardhani bisa dimintai konfirmasi oleh Detikom Ia melanjutkan masa PKS tersebut kerap tercemi dalam setiap kegiatan santunan ketika Indonesia mengalami bencana alam Di antaranya adalah saat tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta Monggo Baca kipra PKS di tsunami Aceh, di gempa Yogyakarta dan banyak bencana lainnya Demikian sambung daripada Mardhani Saat disinggung mengenai puisi adis mata yang memenjauh sama bin Laden Yang sang pemimpin Al-Qaeda yang dijadikan bukti yang cukup fred oleh Faisal saat pelaporan Pemimpinan komisi 2 itu mengaku dirinya belum mengetahui adanya puisi tersebut Yang ini saya belum tahu puisinya Ya tanya Pak Anies Mata ya Sebutnya Meski begitu Mardhani meyakini bahwa konteks puisi bujian bagi usama yang dibuat oleh XPKS Bukan masih sejalan dengan berisi PKS Tapi saya yakin kalau dilihat konteksnya Pasti kita paham maksud Pak Anies Mata Itu adalah Islam Rahmatanil Alamin Nah tutupnya Diketahui laporan Faisal tergisen dengan nomor TBL garing 2743 garing 5 2018 garing PMJ Garing Ditreskimsus tanggal 21 Mei 2018 Ada pun alat-alat-alat PKS yang dilaporkan adalah Periden PKS Soebul Imam Ketua DPP PKS Mardhani Alisira dan ex-periden PKS Adis Mata Fahri Hamzah, pengelola akun diter PKS dan beberapa kader PKS serta Himi Firdaus Semua pihak itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah Melalui media elektronik ya Pada pasal 27 Hayat 3 Junto Pasal 45 Hayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan URI di Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP Sementara itu laporan PKS terhadap Faisal di Polda Jatim juga diunggah di akun Twitter At HPKS Akun itu melambatkan tanda bukti lapor ke Polda Jatim Faisal dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik dan ujur kebencian Sebagaimana dia mancet pada pasal 45 Ayat 3 Junto pasal 27 Ayat 3 Dan atau pasal 45 Ayat 2 Junto pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE Hmm begitu toh Mantep Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Oke langsung saja kita baca kan ya Komentar teman-teman semuanya yang telah hati pada video-video terlebih dahulu Dan menyambung daripada komentar yang sebelum kita baca ya Ada Aling-Ling yang mau komentar mengenai ada dosen dungu dari OSU Yang kemudian diciduk begitu ya Lo yang dungu dasar dosen goplak tanggal 2019 cucu utamu Biar cara berpikirmu gak keblinger lagi parah banget ya Ada tribu jasuti Aling-Ling Kau tanya si dosen perlu disusik pake ini Sotro dikucok-dikocok pake sikat biar celing ya Tribu jasuti ya betul-betul Lebih celing kalo pake pemutih pati ditambahkin celong celing Gitu kata Aling-Ling ya Ada tribu jatuh Aling-Ling Biar jadi gempe lah sekiranya Oke ada Umar Bakri si dosen kemasukan setan pohon petai goplak Biadab ini dosen udah banyak korban goplak ya Ada Abdul Latif dosen keblinger tuh Awas ini dorotomo Indonesia banyak rapi tetapi keblinger sekolah tinggi yang tidak ada gunanya ya Rangga beauty dosen kok cara berpikir nyentreneh Ada gudel Hakaner PSK ya Ada kia biasa yang nyusip ke lembaga di cuci besi biar benalu hilang dari pohon Lain Ustiawan jadi dosen kok tolol Rizal Dilga mengatakan Mampus tuh perempuan yang jalan ISIS yang nyata perut ya Lain ISIS di dor saja pak polisi Ada Yoyo Mariam orang pintar kok punya otak dungu ya Howdy weh dosen lagi dosen lagi Laki-laki pengajar negara yang membimbing penerus negara gimana mau maju Hmm ada Sul Adi Wah dosen yang ditanggap gawat cantik lagi Dosennya dia berapa berani bilang gitu dosen ini Kalau bom itu menembak keluarganya apa betul berani bilang gitu apa nggak terus Aja datang ke lokasi penghubungan di Surabaya Apa beda tuh cuman misal diwara Atau penghubungan atau permainan kesehatan Kasian polisi sama keluarga korban sudah ditimbabon Mulai dibilang rekayasa gitu ya Ada segeri Mustafa Mampus loh ternyata orang bodoh pun bisa jadi dosen tuh Ada Nur Halifa udah jadi dosen kok Yosiko pelagal otaknya dicuci otak ya beginilah jadinya Ada Livia Liva di Siti Dosen yang belajar pake uang haram dan hidup pake uang haram Jadi otaknya haram kebenciannya Hanya kebencian Ada waria ria tanggap lagi tuh Didur aja atau supra mana bisa disinyalir ya Bahwa mereka yang berujud kebenci itu patut diduga anggota patrol atau ormas Yang selama ini menyerang pemerintah namun non solusi Ada Sumasodama ternyata ada juga dosen goplok Ada Saib Uden di bawah puluhnya biar terasa Menurut terasa kalau itu ada isu atau beneran nyawa kok Bitu abad-abad mainan ya dosen kok apa kok ya Dari pada VMA mengatakan dosen abel-abel belum on ada Avril Lindo Dosen gila bodohnya gak siapa ya Ada boimin ya hukum musuh aturan biar buat pelajaran untuk kita semua Mencukupi dan 2019 hargai Horomati dan kritik dengan membangun Ada John Gunawan hancur Indonesia dosen otak keboh Gimana mau dia bimbing orang jadi sarjana Ada agar pansel dosen jilbabus gini ngacang Tenggak Tenggak barang luas gatel ikus weor Hahaha Huu hui Ada tiap warna dia mungkin terpengaruh pemikiran Menegatif rogi gerung yang selalu menuduh Pemerintah dosen asal kalau bicara Jelas ada korban yang mati kok dibilang rekayasa Itu sama saja menuduh pemerintah pelakunya Padahal pelaku jelas soal kelompok JAD Pada semua yang melakukan fitnah Merujuk ke kampanye yang dibuat PKS ya Menyedihkan ya Ada pada JAD yang marah Betul Itu pati kelakuan para nyinjir ya Ada cerita hichongnya dosen pikiran pendek Pak polisi harus diusut Karena komennya tidak mendidih ya Ada doius andestu Dosen kau tanya dangkal ya Aza Aza Ralkaus Dosen kau apa kau ya Apa nazi dosen yang ganti sama-sama Aza Raya Ada lili mamis ya Ini satu lagi dosen yang baru dikanting Tapi buatannya kok nggak dipakai Asal jeplak mulutnya Akhirnya membawamu ke bui Teriak tuti kamu itu dosen yang Nyotasnya nanya seperti orang gila Bilang rekayasa sekedar lu kamu tahu Yang nangani di lapangan modal nyawa Hidup atau mati Itu pun melalui tahapan ini Gak main-main ini bukan tuntunan Dan bukan sekedar penjatah harta Tapi Dia kenyawa Membunuh orang tak berdosa Sudah di atas pembunuh darah Dengan dan pembunuh bencana Persis seperti hewan bos Membunuh tanpa alasan Kalau kamu manusia Coba lihat dan rasakan Kena bom dan terorisme Betapa sakit dan Meritanya Itu semua saudara kita Siapapun yang Gak Kasian kepada kurban itu Berarti bukan manusia Apalagi berdukung itu Berarti setan Memang kamu dosen Gemblong ya Sok tahu Berani beri bernyata Sekedar rekayasa Jangan-jangan kamu anggotanya ya Ada Bapak Santosa Dosen begini yang merusak tempat Dia mengajar Dosennya pekok Gimana dengan siswanya Yang diajarnya Kalau aku jadi masiswanya Tak lempar tai kucing ke mukanya ya Bukan tai kebu ya Ada Gilang Surya Mantap ini adalah dosen gagal fokus Asal Bizaras saja Ada Astorno ANG Dosen otak isinya sampah Nah itulah Yudita Harga sebaik kunai 500 Sampai seribu rupiah Terlihat luar biasa Biaya untuk penampilan dan jalan ke luar negeri Berapa bu? Dosen Pak Pak Edap ya Tak punya adap ya kata I love you Ada Kuku Marianto Jadi dosen Kenapa pihak usuh bisa kecolongan Ada pendukung turis bisa lolos jadi dosen Ada Jaya Supena dosen coblot Eling Ada Ran Alois ya Ya Allah Kenapa sih orang yang berbeda tinggi Makin gak bisa menjaga harga diri sendiri Apa gak merasa kalau perbuatan Menurutkan perjuangan Kedua orang tuanya Yang susah payah membiayai sekolah Setelah jadi orang pintar Eh dihancurkan dalam waktu Sehingga pen dasar Oh Allah Arasubani Harjo Sumar Tau dunia ini sudah Mering kepala sekolah Gendeng dosen dungu Pasal diri dan masiswanya Bingung dong Ada Ahmad Raffia ini Bukan dosen goblok Tapi udah jelas Dia termasuknya di jaringan Dalam bahan radicalisme pro-teroris Sehingga dia Kejadian dalam Surabaya Untuk melanjutkan misi mereka Menyebar isu dengan Memujukkan pemerintah Dengan istilah rekayasa Biar kasus beralih ke lain Ini adalah satu teroris di Jadi siapa pun yang di kalangan Yang ke pro-pemerintah Karena sikat saja Karena terus adalah orang yang Sekeliling kita adalah Yang gak suka dengan pemerintah Anet Anet Anastasia Dosen cewek Usu goblok Kamu gak Aja kenapa Tirodisa Tubuhnya hancur ya Ada Vindu Intara Menuntut janji Jokowi Memangnya Menuntut Jokowi Milih Mungkin dia Menuntut naik status Dari dosen Jadi istri presiden Mimpi orang-orang seberang Kok sama yang gak ada Beda pecudang ya Begitulah Ada Firatika Silisiliah Mau dia rasain Pake otak Jangan pake pepek ya Lalu Nyinyir dosen peka orang Kalau gak pernah bersyukur Itulah akibatnya Rasain Ada Andi Lukman ya Dosen goblok Karena itu kerja untuk negara Dipen negara Dipensiun negara Mau yang memahami kesulitan negara Jangan malah mengkhianati negara Apakah jadi mengguna Lepartiko merupsi sapi S2 tapi goblok Edi Edianto Untuk membelajaran mestinya begitu Ya dicuduk untuk bertanggung jawabkan Yang sudah dilakukannya Ati Chan mengatakan Lebat Gatal Yada Adit Permanah Dosen tolol Gara-gara otak politik jadi tolol ya Dewi Santos Dosen pengikut abu jahal tentunya Ada hari Belafonte Betina nih produsen Dirulis yang sesungguhnya Ada Anil CK ya Budusen apalagi mabu ya Ibu itu manusia Manusia berhati bengis Kalau ada ibu yang terkena bom Silahkan rasakan Anda Zainal Usman sekolahnya di bawah pohon Bisang itu dosen Ada Yes Nur Matias Apa saya bilang Banyak pendidik seperti ini yang tidak bersyukur Makan kajian dari pemerintah malah menguncat pemerintah Dasar gila saya mohon kepada para penengah hukum Jangan sambil dilepas walau sudah menyesal hukum tetap dijalankan Kementerian pendidikan dan kementerian aparatur negara Kita harus memberikan tindakan tegas kepada PNS yang bertingkah seperti ini Hmm Kita nikmati saja sebuah lagu untuk anda ya Berjudul Isarat Cinta Semoga anda terhibur dengan lagu ini yuk Bersambung 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 Terima kasih 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 Terima kasih